Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bagaimana kabar sobat semuanya Baik-baik saja ya Di video kali ini saya akan sharing lagi Yaitu tentang Windows update Pada Windows 11 ataupun Windows 10 Ya sama saja Nah jadi banyak sekali Yang ngeluh Dengan Windows update ini ya Karena banyak yang bilang Windows update ini menyebabkan Laptop error enggak ya Enggak menyebabkan error Hanya saja kitanya yang tidak sabar Biasanya kan update lama ya Nah untuk teman-teman yang update Nggak mau lama Jadi Biasanya user itu Tidak tahu Tidak tahu ini kan contoh Misalkan ya kalau misalkan Windows update Misalkan ada keterangan Di start menu Nah ini kan merah tuh ya Terus misalkan di start menu Ada keterangan Update and start down Update and restart Nah ini ada keterangan Jadi kalau misalkan enggak tahu Diklik aja ya Kita tidak tahu Sistemnya sudah terdownload Atau belum gitu ya Update-annya sudah terdownload apa belum Jadi kalau misalkan belum terdownload Update-nya pasti akan lama Karena belum terdownload Jadi bagaimana mas Biar kita tahu sistemnya sudah terdownload Atau update-annya sudah terdownload Atau belum Lihat caranya Kita Konekkan internet terlebih dahulu ya Kita konekkan internet Atau misalkan langsung saja Teman-teman buka setting Boleh Ya buka setting Nah nanti di tampilan setting ini Silakan teman-teman Klik Windows update Nah disini Silakan teman-teman Konekkan internet Nah Nah lalu di tampilan Windows update ini Ya biasanya Kalau misalkan belum terdownload Disini ada keterangan Downloading Artinya kan sedang mendownload Atau ada keterangan Pending download Kalau ada keterangan downloading Teman-teman jangan Diklik update and restart Yang ada di start menu Karena ini kan lagi download gitu Maka Kalau misalkan downloadnya belum selesai Itu pasti akan lama Ya Akan lama Terus misalkan usernya gak sabar Dimatikan aja pakai tombol power Nah itu yang bikin laptop rusak Atau sistem rusak Ya kayak gitu ya Nah ini jangan dulu di klik Kalau misalkan Keterangannya downloading Pending atau pending download Kalau ini kan keterangannya Pending restart Artinya downloadnya sudah selesai Kita hanya tinggal merestar saja Ya Kayak gitu Cara mengecek Sudah terdownload atau belumnya Nah jangan lupa internetnya Jangan mati ya Di tampilan Update Di tampilan Windows update ini Jadi kalau misalkan keterangannya Sudah terdownload Silakan teman-teman restart ya Restart Laptopnya Bebas Bebas mau update and subdown Atau update and restart Bebas Ya Silakan klik Nah Nah di klik ya Atau misalkan buat jaga-jaga Biar misalkan laptopnya tidak kehabisan baterai Silakan charger laptopnya Silakan charger laptopnya Karena di proses update ini Jika misalkan Laptopnya kehabisan baterai gitu Bisa patah Mending kalau misalkan masih bisa masuk Windows Biasanya gak bisa masuk Windows Error blue screen Gitu ya Gak bisa masuk Windows Menurutnya Si laptopnya Jangan kehabisan baterai ya Sambil charge aja Sebenarnya untuk update Windows 11 ini Agak lebih cepat sih Dibanding update pada Windows 10 Windows 10 mah ada yang Nyampe 12 jam Iya Iya Ada yang nyampe 12 jam Tapi masuk ke Windows Itu gara-garanya ya Gara-garanya Si sistem belum terdownload Kita udah klik restart Makanya Proses penginstallannya lama Gak sinkron kayak gitu Kalau misalkan sudah terdownload kan Si sistem tinggal install aja gitu Updateannya Gak perlu Apa Bentrok Misalkan Sistem mau install Nunggu di download dulu kan Jadi lama gitu Kayak gitu ya Biasanya sih Kalau sudah terdownload Di Tampilan tadi Di settingnya Sudah terdownload Biasanya cepat Kurang lebih Paling cepat 5 menit Paling cepat 5 menit Paling lama Paling lama itu 30 menit Kalau misalkan sudah terdownload Beda kalau misalkan Si sistemnya belum terdownload Biasanya lama Biasanya ada nyampe 2 jam 4 jam Paling lama 12 jam Lama banget ya Nah sudah bisa masuk Ya teman-teman ya Sudah masuk Windows Ini kurang lebih Kurang lebih Saya nunggunya 7 menit lah Kurang lebih 7 menit Nah nanti Biasanya Si laptop Sekali restart Itu hilang Update and restart Atau update and subdown Itu hilang Tapi sebagian laptop Ada yang belum hilang Ya ada yang belum hilang Contohnya misalkan Nah sudah Masuk desktop nih Oke teman-teman kan Biasanya langsung ngecek lagi Iya langsung ngecek lagi Tapi misalkan di klik Ya masih ada Misalkan Jangan khawatir ya Jangan khawatir Silahkan teman-teman Konekkan internet lagi Konekkan internet lagi ya Lalu kita buka setting lagi Buka setting lagi Lalu ke Windows update lagi Nah ketika sudah muncul ini Silahkan cek for update Ya di klik cek for update Ingat internetnya Jangan mati ya Nah ketika sudah You're up to date Berarti sudah yang terbaru Kita klik lagi Cek Nah sudah hilang Seperti itu ya Nah seperti itu teman-teman Cara update nya Lalu bagaimana Mas Boleh gak Kalau misalkan saya gak mau update Boleh Atau misalkan Dimatikan update nya Boleh Tak apa-apa Kalau update Windows kan bebas Mau update Boleh Gak juga gak apa-apa Tapi untuk saran Kalau Windows Ori Misalkan Windows Ya original Bawaan laptop Sarannya itu di update Agar sistemnya aman Aman ya Dari virus Dari pencurian data Hacker-hacker Yang kayak gitu Oke lah teman-teman Ya infonya Mungkin cukup sampai disini saja Terima kasih untuk hadirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton